Oke Jum, setelah kemarin gue rilis aplikasi kutub-kupret yang punya fitur AI Detektor atau fitur pendeteksi set prop langit lapis 7, nah hampir 80% user magic itu ngalamin crash kode Jum. Jadi database HP kalian itu lagi gak baik-baik aja. Kita perbaiki Jum. Oke Jum, welcome back to channel sesat siapa lagi kalau bukan Bang Ojan. Nah hari ini gue gak nanyain kabar HP kalian Jum, soalnya HP kalian itu lagi demam. Ya kalau yang punya HPnya semoga aja sehat walafiat Jum, amin. Nah semenjak Magic Quick rilis fitur baru yang bernama AI Detektor, nah 80% user magic itu panik Jum. Ada masalah apa Bang di HP gue? Saking paniknya, ada yang sampe ngubok-ngubok file yang dipasang sebelumnya, ada yang sampe format data, bahkan HPnya dijual Jum. Nah di sisi lain, beberapa user magic juga itu ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang gak ngerti fungsi fiturnya, ada yang gak bisa cara perbaikinya. Nah sekarang gue bakalan bahas secara bertahap. Nah jadi, fitur AI Detektor yang ada di aplikasi Magic Quick adalah sebuah fitur otomatis yang akan menge-scan dan mencari string, setprop, ataupun sales script unkenauan, atau tidak diketahui. Nah jenis kodenya itu berbeda-beda. Ya contohnya, string fake, terus setprop gimmick, kode yang gak normal, tweak tembus alam baka. Nah semua kode-kode ini akan di-scan terus-menerus secara otomatis sama aplikasi Magic Quick. Nah kalau pas kalian buka aplikasi Magic Quick muncul notif kayak gini, artinya di HP kalian itu ada script unkenauan atau gak diketahui. Dan kalian dikasih tau sama aplikasi Magic Quicknya buat hapus string yang gak jelas itu. Emang apa sih mang? Dampak masang string fake atau tweet alam baka mang? Bukannya gak ngefek ya? Nah kita sebagai user sabun, yang cuma bisa lihat susu di halaman rumah, itu gak akan tau juh. Semua kode-kode bahkan perilaku aplikasi di HP kita, itu bakalan dibaca dan disimpan sama locket yang ada di HP Android-nya. Nah sedangkan HP Android non-root itu locket gak bisa dimatiin. Nah kalau kode yang lu masukin ke database Android adalah kode asal, maka locket itu bakalan munculin pesan error. Nah ini beberapa problem masang cell script yang asal-asalan. Yang pertama adalah kerusakan data. Nah data yang dimasukin secara sembarangan itu dapat mengakibatkan kerusakan atau kehilangan integritas data. Nah ini dapat menyebabkan aplikasi tidak berfungsi dengan baik, atau data yang ditampilkan kepada pengguna itu menjadi tidak akurat. Nah terus yang kedua adalah kinerja juh. Nah kode yang tidak optimal atau asal-asalan, itu dapat menyebabkan query database menjadi tidak efisien. Ini dapat memperlambat kinerja aplikasi, membuatnya lebih lambat dalam merespon permintaan pengguna. Nah di sisi lain, query yang buruk ataupun desain database yang tidak optimal, itu dapat meningkatkan penggunaan CPU dan memori yang berdampak negatif pada kinerja perangkat. Nah yang parahnya, nomor tiga, ketidakstabilan aplikasi. Nah kode yang buruk itu dapat menyebabkan aplikasi sering crash atau mengalami bug, yang mengurangi stabilitas aplikasi dan meningkatkan kemungkinan aplikasi menjadi tidak berfungsi sama sekali. Jadi dirilisnya fitur AI Detector bukan untuk mempersulit kalian buat memakai aplikasi MagicBick, tapi tujuannya mengutamakan keamanan dan kenyamanan penggunanya juh. Lah terus gimana bang? Cara ngatasinya biar gue bisa pakai MagicBick terbaru. Kan gak tau kode apa aja yang udah gue pasang. Oke, dengan gerak gesit seperti pas waktu dapetin CD ya, nah gue langsung bikin file AI Detector buat deteksi kode togel yang ada di HP Android kalian juh. Nah file ini gak menghapus kodenya ya, tapi hanya mendeteksi keberadaan kodenya aja. Jadi ya kalian bisa lebih mudah nyari dan hapus kode tersebut. Nah nama filenya adalah AI Detector versi 1.1. Nah filenya itu bebentuk karena cell script, jadi ya kalian harus ekstrak terlebih dahulu. Nah file AI Detector ini harus kalian simpan di memori internal di luar folder, jadi jangan di dalam. Nah selanjutnya kalian jalanin file AI Detector ini menggunakan aplikasi briefon atau aplikasi command shell yang lain. Nah di command shell, kalian ketik aja kodenya sh-slice-storage-amulet-slice-kosong-slice-ai-strip-detector.sh kemudian tekan aja enter juh. Nah nanti file cell script itu bakalan nge-scan string di database Android kalian juh. Nah di setiap string itu bakalan muncul 3 baris. Nah baris yang pertama adalah database system, terus di baris yang kedua adalah database secure, dan baris ketiga adalah database global. Nah di ketiga baris ini bakalan munculin output yang berbeda-beda. Nah kalau misalkan outputnya 0, artinya kode nggak ada. Tapi kalau misalkan outputnya angka atau values, artinya kode ke deteksi. Nah kalian bisa langsung hapus kodenya. Nah jadikan contoh, disini kode terdeteksinya vm.dirty-strip-ratio outputnya 30. Nah disini kan ada di baris kedua, artinya kode ini ada di database secure. Nah sekarang tugas kalian, buka aplikasi set edit dan pilih database secure. Nah kalian cari kode vm.dirty-strip-ratio. Nah kalian klik aja kodenya, terus pilih delete row. Nah terus nemu lagi nih kodenya. Disini kodenya adalah vm.dirty-strip-background-strip-ratio. Nah value-nya adalah 1 juta. Wedeh. Nah disini kan ada di baris pertama ya, artinya kode ini ada di database system. Nah kalian buka database system, terus cari kode vm.dirty-strip-background-strip-ratio dan delete row. Nah kalian ikuti cara ini ke semua kode yang terdeteksi, sampai kode-kode yang dideteksi sama AI detector itu menjadi nul semuanya. Gampang kan? Bang, HP gue pake Android 14. Nggak bisa hapus database system. Gimana nih? Nah buat pengguna Android 14, kalian bakalan ngalamin proteksi keamanan OS. Jadi ya nggak akan bisa memodifikasi database system. Nah kalian harus hapus kodenya itu secara manual menggunakan command shell. Nah kode yang harus kalian jalankan adalah setting spasi delete spasi database spasi string. Nah database dan string ini harus kalian ganti dengan nama databasenya dan nama stringnya. Jadi contoh, hapus string vm background-ratio di database system. Jadi kodenya setting spasi delete spasi system spasi vm strip background strip ratio. Nah kalian nulis stringnya itu harus bener-bener sama. Kalau misalkan stringnya itu pake huruf besar di awal, maka kalian tulis juga huruf besar di awal. Nah kalau misalkan sudah bener, selanjutnya tekan aja enter. Nanti bakalan muncul outputnya delete 1 row, artinya sukses. Nah kalau misalkan munculnya violet, ya berarti ada kesalahan penulisan string atau mungkin emang si stringnya udah nggak ada. Oke, gitu aja jom. Simple kan? Ya mungkin untuk di versi-versi selanjutnya, fitur AI detector ini bakalan diupdate terus dan bisa nge-scan lebih banyak kode fake. Jadi biar pengguna itu bisa lebih aman dengan sales script non-rootnya. Jadi buat kalian, kalau pas awal buka aplikasi Magic Tweak, itu nggak ada kendala sama sekali. Terus tiba-tiba kalian pasang sales script dari sumber yang nggak tahu. Dan pas buka lagi aplikasi Magic Tweak, langsung muncul error kayak gini. Nah, sales script yang kalian pasang itu perlu dipartanyakan jom. Apakah dia masih perawan atau memang sudah janda? Yang intinya sih, pesan dari Bang Ojan, dimanapun kalian pasang file non-root, usahakan kalian punya file uninstallernya, oke?